Terus pas kami keluar, aku gak tau sih si amak ini panggilannya memang amak kan. Aku gak tau nih, amak ini pemilik warung atau memang cuma pegawainya gitu. Aku gak tau, cuma si amaknya keluar. Eh, kalian udah berbersih belum gitu? Aku masih bingung kan ya, bersihnya tuh apa gitu. Udah amak gitu kan. Kalau kau berdua, kau dan temen kau bakal diikutin gitu. Ketemulah si suku terasing ini, ketemulah si warga inilah yang ngulik ini. Dibantai habis, saya ngeliat sendiri darahnya tuh masih seger. Dibantai, dibantai tuh, jadi ususnya sampe keluar sembuh. Kalau ngeliat sendiri gitu, masih bercak darahnya tuh masih seger banget. Pas dia balik, badan dalam keadaan tertutup selimut, dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh kuntilanak, mas. Rambutnya keribu, matanya hitam. Di muka, ketemu muka begini katanya tuh. Siapa? Gitu. Kalau kita kan mau culup banget, tangan kita harus lepas dulu dari sini ya. Kalau dia posisi miring, tapi kepalanya ngambang gitu katanya. Tapi badannya miring. Cilup, pak. Nyari aku ya, nyari aku ya. Cilup, pak. Cilup lagi tuh. Kayak di ledek sama dia. Halo semuanya, kembali lagi di Lentara Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan Narasumber. Yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika melakukan perjalanan binas ke daerah Maluku. Nah, kita sampai dulu aja Narasumbernya. Di sini udah ada Mbak Anjani. Mbak Anjani, apa kabar? Ya, Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Terima kasih, Mas Jamal. Oke. Mbak Anjani, ini perjalanan binas ke Maluku. Pada saat itu, apa nih yang terjadi? Yang terjadi tuh semacam teror ya. Karena dari awal berangkat, sampai di sana, sampai di titik mau pulang pun, seperti terus diikutin gitu. Waktu perjalanan dinas ke Maluku, pada saat itu keperluannya untuk apa nih Mbak? Waktu itu keperluannya memang untuk ngecek progres pembangunan desa di wilayah Sagea, Halmahera Tengah. Tapi banyak hal-hal horor yang terjadi. Karena ini perjalanan ke sana pun Mbak Anjani ke pelosok ya? Iya, pelosok. Pelosok banget. Ini masih ngelewatin dari tambang nikel itu masih jauh lagi gitu. Karena kan ini bukit yang baru dibelah untuk buka wilayah transmigrasi gitu, lahan baru gitu. Dan itu kejadian tahun berapa Mbak? Kejadian di tahun 2019, November. Setelah cuti melahirkan, Alhamdulillah dapet tiket dinas langsung yang jauh. Ya begitu pengalamannya nanti. Dan sebenarnya tadi juga Mbak Anjani sempat ngobrol sama kita di off-camp. Ketika melakukan perjalanan dinas ke Maluku ini, beberapa pegawai tuh nggak ada yang mau ke sana ya? Bisa dibilang kapok mereka ya? Kapok tapi mereka nggak ngomong. Jadi seperti yaudah lo aja nikmatin jalan-jalan jauh, kerja sembari jalan-jalan gitu. Tapi mereka nggak bicara hal-hal mistisnya itu. Bisa dibilang Mbak Anjani jadi jebak kan ya? Kena jebakan Batman. Iya betul-betul. Dan gue pastiin temen-temen, ini cerita dari Mbak Anjani perjalanan ke Maluku ini epic banget. Dan kalian wajib simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau kasih tau ke kalian, kalau kalian mau jadi narasumber di Lentarmalam sama seperti Mbak Anjani, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentarmalam untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify-nya Lentarmalam. Dan linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Anjani, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, Akita Mula. Saksi Misteri, Akita Mula. Saksi Misteri, Akita Mula. Tujuan kami ke sana itu untuk mengecek wilayah desa transmigran di Sagea, Halmahera Tengah. Saya berangkat ke sana itu di tahun 2019, bulan November. Untuk berangkat ke sana kan kami janjian dulu sebelumnya. Janjian di launch maskapai ini, di terminal 3. Kami take off itu jam 2. Aku udah sampai di launch maskapai ini, sendirian. Saat itu tuh pas duduk, posisinya tuh emas jawab gini, tapi aku madepnya lurus gitu. Nah di sebelah sini tuh, di depanku tuh ada meja buffet makanan gitu, terus ada kaca-kacanya. Aku ngeliat ada di belakangku tuh ada bayangan kepala, belakang kepala gitu. Cuma aku pas dateng tuh gak tau ya, kalau ada itu atau enggak gitu. Cuma aku taunya saat duduk. Dari? Kaca. Pantulan kaca. Pantulan kaca. Gak ada pikiran apa-apa sih. Langsung ngambil lagi nih makanan lain sama minum kopi. Pas duduk, kan nengok ke belakang gitu kan. Gak ada siapa-siapa. Tadi di kaca ada kepala gitu kan di belakangku. Kepala belakangin aku gitu. Terus pas aku duduk lagi, ngeliat di arah kaca gitu di depan, itu ada kepalanya. Kepala lagi belakangin aku gitu. Perasaan udah mulai takut, udah mulai panik. Iseng-iseng padahal. Coba merubah posisi duduk kayak mas Jamal, cuman gak begitu miring banget kayak gini gitu lah. Terus ngeliat di kaca itu, pantulan sebelah sana, itu ada. Ada kepalanya lagi ngebelakangin aku kan. Mukanya sih gak keliatan, cuma kepala belakang aja bagian belakang. Nah setelahnya, aku ngelirik pake ekor mata. Karena posisinya kan udah ngerubah nyerong gitu duduknya kan. Ngelirik pake ekor mata. Gak ada si kepala itu. Tapi ngelirik, ngeliat langsung ke kaca, ada. Ada kepala. Saat udah mulai panik itu, makanan-minuman yang udah baru diambil, itu aku tinggalin. Aku pegang handphone di kanan, tangan kanan. Terus langsung gendong tas transel di kiri. Itu lari posisinya ya, lari. Tapi Mbak May dan Pak Har ini yang baru dateng, ngeliat aku tuh jalan. Aku dipanggil, katanya gak mungkin, gak denger. Diteleponin, handphone tuh ada di tangan, masa gak diangkat gitu loh. Mbak May itu sempat, sempat bete gitu lah gitu. Padahal aku sendiri tuh lari. Karena udah ketakutan dan ngerasa di belakang itu gak ada orang saat lari itu. Nah udah sampai di ujung launch itu untuk turun, aku dan Mbak May ini sebenernya mau coba yang lain gitu. Mau ngobrol lagi gitu kan, disitu duduk. Karena jamnya masih lumayan lama lah gitu. Cuman Pak Har bilang, sambil ngelirik sekeliling gitu lah, matanya berputar gitu. Udah yuk, gak usah di sini gitu. Matanya tapi sembari keliling gitu. Ngajakin cabut dari situ gitu kan. Setelah kita mau boarding itu, Pramugarinya dibalak-balikan. Sembari penumpang yang lain ngerapiin barang-barangnya, Pramugarinya di depan tuh sambil ngitung pakai alat gitu. Terus ngeliat hal yang aneh gitu lah. Karena bolak-balik terus, alis dan matanya tuh nyurung-nyurung gitu loh. Nah dari depan, gak tau ya di depan tuh ada yang nanya atau apa gitu. Ini katanya penumpangnya lebih satu. Gitu, penumpangnya lebih satu. Terus Pramugari yang pertama berganti sama Pramugari selanjutnya untuk ngitung bolak-balik gitu kan. Tetep katanya lebih satu. Terus aku chat, itu aku masih on internet gitu. Aku chat Mbak May. Mbak katanya penumpangnya lebih satu. Iya udah, pasalin aja sama Allah udah, diem aja gitu. Aku juga denger nih dari Mama yang di belakang lagi pada ngomong gitu. Langsung rame gitu, bisik-bisik ya. Nah memang pada saat itu tuh posisi Mbak May dan Pak Hari di mana? Kok Mbak Anjani ngechat? Iya, itu kan nunggunya juga lumayan lama ya. Mau terbang tuh, belum take off juga. Jadi posisinya tuh aku di ujung kiri. Mbak May di ujung kanan gitu, kaca pojok. Aku di ujung pojok kiri gitu. Kalau Pahar masih di belakang, belakangku gitu. Jadi Mbak Anjani, Mbak May dan Pahar pada saat itu misah? Iya, misah. Karena kan ini pesannya lewat langsung dari aplikasi maskapainya itu ya. Dan tersedianya begitu, kursinya gitu. Habis itu, biasanya kalau announcement itu kita kan mau berangkat, gini aja gitu. Cuma announcement dari mereka tuh, dari krunya bilang gini, semoga kita selamat sampai tujuan dan jangan lupa berdoa gitu lah. Pokoknya biasanya kalau announcement pesawat kan ya biasa aja gitu kan. Selamat menikmati perjalanan gitu kan. Ini beda. Ini beda gitu. Terus yaudah, bismillah. Berangkat tujuanku untuk kerja, bukan untuk hal-hal yang lain gitu. Udah sampai itu, terus boarding, kita terbang. Sampai pagi, jam 9 kalau nggak salah deh, kalau nggak salah. Dijemput sama mobil yang udah disewa sama kontraktor. Kita ke hotel. Nah, kebetulan di hotel itu memang ada acara dari kantor aku. Cuma beda, beda direktorat lah gitu. Pas di sana ketemu sama si Narsumnya ini kan, mau jemput Narsumnya. Karena si Narsumnya juga ada keperluan sama orang-orang kantor yang lain gitu. Si Narsumnya juga ASN, tapi ASN di sana, di Maluku ini. Nah, mereka, dia yang tahulah wilayah situ gitu kan. Terus ditanya gini, gimana kita mau lanjut atau nggak, atau mau cari hotel dulu gitu kan. Terus dibilangnya nggak usah, karena memang sayang gitu. Kita check-in, kita bayar, terus kita tinggal berjam-jam gitu. Jadi mendingan ya opsinya cuma satu. Nginep di rumah warga atau ngebrang malam itu juga, malam ini juga gitu. Yaudah lah Pak, gampanglah dipikir nanti gitu. Yaudah yuk jalan, berarti fix ya nggak hotel gitu, nggak cari hotel gitu. Kami akhirnya nyebrang dari Sofi Vitu ke pelabuhan selanjutnya. Udah ditunggu mobil dari konsultan, nggak nggak salah deh. Itu jadinya di depan tuh ada driver, kontraktor. Terus di tengah ada Pak Hari, Mbak, May, aku. Di belakang Narsum sama konsultan dua. Terus dari pelabuhan itu, driver bilang gini, Kita ke pembensin dulu ya, saya mau isi drigen gitu di belakang. Saya langsung nengok, oh iya drigen, gede-gede, tiga gitu kan. Ke pembensinnya tuh sekitar setengah jam. Lumayan jauh, udah gitu langsung masih antri, antri banget. Karena itu satu-satunya pembensin yang ada di situ. Ya Maluku itu, daerah Maluku itu. Itu setelah nyebrang ya dari Sofi V. Itu cuma satu-satunya pembensin. Dan ini bakal nempuh perjalanan cukup jauh, makanya? Jauh, berjam-jam, berjam-jam banget. Setelah isi bensin itu, kami lanjut ke Weda. Ini ke Weda tiga jam. Pas ke Weda ini, kan ngawatin hutan-hutan gitu ya, Mas. Nggak lama rumah warga nih udah mulai kelihatan nih, perkampungan. Tapi sebelum masuk perkampungan itu, udah disambut nih selamat datang di Weda dengan mobil-mobil ambulans yang udah karatan. Terus dengan kayak metermini itu loh. Itu juga udah karatan sampai ya udah tumbuh taneman di situ. Itu di mana? Di daerah itu? Mau deket Weda. Udah mau deket si desa Weda ini. Itu memang mobil-mobilnya tuh terbengkalnya gitu loh. Ambulansnya juga nggak cuma satu-dua. Gitu banyak. Terus saya mikir dalam hati, ini kelam-kelam ekstrim banget kali ya. Udah gitu, nggak ada lampu. Di jalan, saya pikir masih ada lampu ke jalan kali gitu. Pas saya lihat ke depan, oh nggak ada lampu jalan gitu. Wah, fix nih mah kalau malam serem banget nih gitu. Terus akhirnya kami berhenti dulu di Weda untuk makan. Saat kami makan itu, mati listrik nih. Memang di sana tuh memang sering mati listrik. Cuma kita udah dibukulin HT kan. Maksudnya pegangin HT tuh ya itu loh. Kalau mati listrik, lo pake tuh HT. Cuma nggak nyampe. HT-nya tuh kayak kresk-kresk doang. Gitu loh, nggak dapet sinyalnya. Si Narsumnya bilang, saya pulang dulu. Saya udah perlu sebentar gitu. Tapi sebelum kami sampai Weda ini, kami kan ke kantor di Snackertrans. Kenapa kami harus ke sana? Kami bawa SPK. SPK-nya itu berisikan tentang tanda tangan dan stempel wilayah. Sebagai bukti, uang negara ini kami pake. Bener-bener untuk dinas gitu. Setelah kami dari sana, itu ketemu Brimob kan. Lagi patroli. Satu mobil truk gitu. Nah, dari salah satu Brimob itu, kenal sama si Narsum. Yaudah, Paman. Ini ya, se-kawal kan gitu. Kawal sampai bener-bener lepas di Weda. Jadi abis itu mereka pisah. Karena mereka juga mau patroli lagi kan. Setelah di Weda itu, pulang lah nih si Narsumnya. Kita mau panggil pake handphone, nggak dapet sinyal. Padahal mau SMS doang. Nggak dapet. Akhirnya coba pake HT gitu. Pake HT nggak bisa. Nggak ada sinyal. Dia naik pulang nih ke apa? Ada motor. Motor di situ, di rumah makan itu. Dipinjem dulu gitu. Terus, yaudah lah. Kita tunggu nih, mau nggak mau gitu kan. Setelah ditunggu, saya bilang sama Mbak May, Mbak, aku mau ke kamar mandi, mau ikut nggak? Gitu. Oh yaudah, boleh. Nah, kita mau ke kamar mandi nih, Mas. Ini hal unik menurut aku. Ini kan aku masuknya berdua ya, sama Mbak May ke kamar mandi. Kamu ke kamar mandinya gede banget. Terus, pas kami keluar, aku nggak tahu sih, si ama ini panggilannya memang ama kan. Aku nggak tahu nih, ama ini pemilik warung, atau memang cuma pegawainya gitu. Aku nggak tahu. Cuma si amanya keluar. Eh, eh, kalian udah berbersih belum gitu? Aku masih bingung kan ya, bersihnya tuh apa gitu. Udah ama gitu kan. Kalau kau berdua, kau dan temen kau bakal diikutin gitu. Terus Mbak May bilang gini, udah ama, kami udah berbersih. Aku masih bingung kan waktu itu. Si ama ini maksudnya apa ya? Aku belum nangkep kok. Kami kan lagi, lagi masa bersih dari menstruasi itu kan. Kalau nggak dibersihkan, kamu bakal diikutin gitu. Terus Mbak May langsung nyambung. Oh, udah ama, kami udah mau selesai kok. Mungkin ada yang bertanya ya, si ama denger kali, kalian bicara tentang lagi sedang bersih menstruasi gitu. Enggak sih ama. Kita tuh di situ, nggak ngomongin tentang diri kita sedang seperti itu. Bahkan ngomongin di kantor kan, dan kita berdua doang, udah suara itu udah pada pulang. Jadi nggak ada yang tahu. Yang tahu kita lagi masa bersih itu, ya cuma kita berdua gitu. Dan di rumah makan, kami juga nggak banyak ngobrol dengan yang bapak-bapak ini gitu kan. Mustahil kalau si ama tahu gitu. Kalau tiba-tiba tahu masa bersih gitu kan. Bahkan Pak Hari pun nggak tahu ya? Enggak, nggak tahu. Terus Narsumi datang. Kita berangkat nih ke Sagiya. Masya Allah jauh banget. Tapi bagus, bagus banget. Itu saya baru pertama kali biasanya ke luar kotanya, ke pulau lain gitu ya. Tapi di timur Indonesia ini bener-bener bagus banget, Mas. Saya akuin. luar biasa, luar biasa bagus banget. Saya aja sampai, bener nggak sih mimpi, apa nggak sih bisa sampai sini gitu. Sampai ditawarin Narsumnya, eh mau nyebrang nggak ke Moratai gitu. Hah, ke Moratai Pak tuh. Kayak sekejap, kayak dihipnotis sama Narsumnya. Gratis, cuma-cuma gitu kan. Terus, kenalannya juga banyak, tinggal nyebrang gitu. Cuma kan karena waktu kami untuk kerja aja, terbatas gitu. Jadi nggak bisa, cuma, yaudah akhirnya lanjutlah ke Sagiya. kalau padahal kalau ke Moratai tinggal ke arah selatan itu katanya, terus tinggal nyebrang gitu. Kira-kira setengah jam lah sampai Sagiya itu, berhenti lah si kontraktornya nih di warung gitu kan. Warungnya tuh saya perhatin cuma yang paling lengkap gitu, itu dia ini, warung ini gitu. Udah Pak, sebentar lagi. Belum, ini belum apa-apa gitu. Ternyata masih pelosok lagi. Saya pikir, itu untuk sampai ke rumah transmigrannya itu tuh, harus ngautin hutan. Habis dari rumah hutan itu, jembatannya itu cuma dua doang mas. Dari kayu besar. Jadi memang untuk roda mobil aja, bawahnya nyelos. Itu panjang tuh? Iya. Dan jalannya bukan jalan yang di aspal, atau kerikil, enggak. Jadi memang belum udah kita masuk hutan. Itu, apa-apa Pak? Ugin dulu deh, dilurusin dulu. Jadi mau nyebrang aja tuh, repot banget. Ada kali 10 menit, untuk ngatur mobil gitu. Jadi yang, bawa-bawa pada turun, ngatur jembatan itu. Karena kan sebelumnya, ada bahan bangunan masuk nih, mau bangun di dalam. Itu anjlok, ambles gitu loh, truknya tiga hari. Gitu aja. Karena yang menolongin pake apa? Traktor gak bisa masuk. Dan untuk nguruk di tanah sana pun, manual, pake tenaga kita. Kan kalau di sini pake traktor, diangkat gitu ya, diratain. Ini enggak. Terus udah sampe sana itu, disambut warga. Jadi warga udah dateng, udah-udah nyambut kami lah gitu. Gimana sih kalau, mereka terpencil, masuk, dari kota, dimasukin ke pelosok gitu kan. Dari yang rame, terus dapet yang sepi, gak ada lampu. Emang ngerasa sepi kan. Terus mereka seneng lah, kita dari pusat dateng gitu. Terus pulangnya juga, dioleh-olehin, semangka satu karung, hasil bumi gitu. Mereka seneng gitu, ditengok udah sampe sana, mobil tuh naik ke atas, udah naik ke atas ini, mau dibangun kantor, dinas gitu. Buat warga, kalau misalkan ada keluhan atau apa, bisa kesitu gitu. Bisa cepet lah ya? Iya, karena kan memang, handphone aja tuh gak nyampe gitu loh mas. Satellite kita masih gitu deh. Akhirnya pada turun, saya di bawah, saya diajak kan, ke atas gak gitu. Terus saya bilang, gak ada apa, saya di bawah aja, saya pusing, saya bilang gitu. Saya di bawah nih sama drivernya, di belakang mobil. Jadi tinggal saya dan driver, yang lain semuanya ke atas gitu, nanjak gitu kan. Ini mobilnya, di belakang ada, ini supirnya nempel mobil, sembari isi bensin kan, diisi lagi. Terus, habis itu ini saya, sebelah kanan kami tuh ini kan, bahan bangunan yang diterpal, ditutup terpal. Karena itu kan, bahan bangunan belum ada lagi yang bisa masuk. Setelah kemarin, truknya ambles itu. Nah, saat saya ngobrol, ini kan kebun jagung, gak salah deh. Kebun jagung itu kan, tinggi-tinggi ya. Pas saat kami berdua ngobrol, menghadap ke sana, itu tuh, ada kakek-kakek lewat, pakai caping. Biasa, kakek-kakeknya biasa aja gitu. Lewat, tapi badannya memungkuk. Terbayang lah ya, kakek-kakek pakai caping, wajahnya masih kelihatan, tangan kanannya ke belakang. Terus kan kami berdua ngeliat, emang ngeliat itu kan, ada si kakek itu. Si kakeknya agak melewati kami sedikit, gak jauh. Terus nengok ke arah kami, ke kiri. Itu menyeringai, senyum sampai sini nih. Lebar banget. Senyumnya sampai sini. Ketarif gitu. Menyeringai ya, giginya kelihatan. Terus ini, sampai sini. Astagfirullahaladzim. Saya langsung genggam tangan drivernya, Bapak, Bapak itu tadi apa? Gitu. Terus, Udah, udah, udah kak, udah, 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 gak apa-apa, udah, 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 udah gak ada, gitu. Udah, diem aja ya, jangan diceritain, namun kita masih di perjalanan, takutnya kenapa-napa, gitu. Wah, itu saya udah dingin semua, mas, sedangkan cuaca tuh terik, panas, saya tuh tangan dingin semua, pucek. Nangis, saya nangis disitu. Terus si drivernya bilang gini, jangan diceritain, saya mohon, kita lagi di jalan, gitu. Itu bukan orang, gitu. Bapak ngeliat, kan? Iya, saya ngeliat kaki kakek. Iya, kakek kakek. Ya udah, jangan ngomongin lagi, gitu. Udah, 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 sampe nepok saya terus, gitu. Maksudnya biar tenang, gitu kan. Karena saya kaget ngeliat yang itu. Biasanya saya denger, ya cuma di podcast-podcast, kayak gitu. Terus denger cerita orang. Terus saya ngeliat sendiri, gitu, kakek kakek menyeringai senyumnya, sampai sini. Itu keadaan siang-siang? Siang-siang. Terik panas. Dan itu disaksikan sama dua orang, gitu? Itu bukan di semak-semak, ya. Bukan di semak-semak jagung, tapi memang bener-bener di pinggir jagung, gitu. Kebun jagung. Dua orang yang ngeliat. Takutnya, maksudnya si driver tanya itu, yang dilihat takutnya beda, gitu. Dia ngeliat apa, saya ngeliat apa, gitu. Itu udah, pas mereka pada turun tuh, Mbak May nanya, Kucut banget, kenapa? Kata gitu. Gak apa-apa, Mbak. Aku pusing aja, gitu. Si drivernya udah ngeliatin aja, gitu. Maksudnya, jangan cerita, gitu. Gak apa-apa, Mbak. Aku tuh pusing banget dari tadi. Terus, Pak Hari bilang gini, Yaudah nih, Mbak minum aja dulu obat, gitu. Padahal saya tuh gak pusing sama sekali. Karena memang takutan aja. Jadi itu bener-bener kata Mbak May itu bilang, Aku tuh bener-bener pucut banget, gitu. Bener-bener kayak orang sakit, gitu. Dan sebelumnya, di situ, Aku gak tau ya ini nama sukunya apa. Tapi memang ada kejadian, warga transmigran ini, katanya menculik dari suku ini. Kami bilangnya suku terasing, gitu ya. Suku terasing ini, diculik anaknya, gitu. Sama warga transmigran, bayi-bayi. Kenapa? Gak tau. Pokoknya katanya bayinya tuh diculik sama mereka ini. Ketemulah si suku terasing ini, ketemulah si warga inilah yang nyulik ini. Dibantai habis. Saya ngeliat sendiri, darahnya tuh masih seger. Dibantai. Dibantai tuh, jadi ususnya sampe keluar semua. lo ngeliat sendiri, gitu. Masih bercak darahnya tuh masih seger banget. Berarti baru-baru banget. Baru banget. Kejadian kembantaian itu. Masih seger banget. Darah hitamnya kental gitu. Katanya sih gitu, ususnya sampe terburai gitu. Tapi pada saat itu, Mbak Anjani gak ngeliat jasadnya? Enggak. Karena mungkin udah dibawa pergi kali ya sama warga atau gimana gitu. Teri banget. Ini yang saya pas mau pulang itu kan diole-olehin sama warga ya. Jadi disana memang tanahnya subur banget. Dibawa oleh-oleh tuh semangka satu karung. Semangka kuning. Semangka kuning kalau disini kan lumayan ya mahal ya gitu. Kami diole-olehin satu karung. Itu berapa hari di perkampungan Trans Migran itu? Sampai sore ya. Gak sampe tiga jam lah disana. Ada satu jam setengah aja sih. Jadi memang cuma ngontrol aja? Iya, kita tuh ngontrol. Ini mau berapa lama nih pembangunannya selesai gitu kan. Karena kan gak mungkin kita harus menunggu lama. Kan ada batasan waktu untuk mereka selesaikan. Kalau mereka gak bisa selesaikan, mereka harus balik kasih kita. Ganti rugi gitu. Nah akhirnya diole-olehin semangka. Terus kata si Bapak ini yang jadi warga Trans Migran bilang gini. Udah buruan pulang. Nanti keburu malam semangkanya buru-buru jadi kepala loh gitu. Iya. Hah gimana Pak? Gitu. Eh gak apa-apa kata si ibunya gitu. Gak apa-apa. Gak usah dipikirin. Si Bapak mah suka gitu. Bercanda gitu kan. Gak Pak serius. Gak apa-apa gitu kan. Terus si drivernya bilang. Shhh. Gak apa-apa. Cuma bercanda gitu. Kadang-kadang saya masih parno aja gitu kan. Dan ternyata emang Mbak Mey ini pernah cerita gitu. Dia kan sering kesana. Pernah ada di oleh-olein semangka. Terus di belakang tuh grek-grek gitu. Terus di buka. Takutnya maksudnya ada binatang. Kan kami pikirnya masih logika gitu ya. Takutnya ada binatang. Gak artinya kepala. Cuma kepala doang gitu loh. Laki-laki. Kepala gue terus habis itu Hihihi gitu. Mbak Mey itu pernah cerita begitu. Makanya dibilang. Awas ntar berubah jadi kepala semangkanya gitu. Aku maksudnya masih penasaran kan. Kok berubah jadi kepala. Gak mungkin lah orang ngomong kalau gak ada maksudnya gitu kan. Sudah itu ya kami pulang. Lepas maghrib. Ini kita mau balik ke Weda. Sebelum sampai Weda itu Kami juga mengalami kejadian lagi. Nah kejadiannya yang pertama Kita tuh ngeliat. Maksudnya di logika aja deh. Gak ada perkampungan di situ. Tapi di jalan kita ngeliat anak kecil pada lari-lari. Masuk kakak gak sih gitu. Anak kecil ya. Anak kecil ya. Ya SD SD. Badan SD kelas 1 lah gitu. Menurut kami sih yang gak logik aja sih. Karena kami sampai situ aja tuh udah gelap banget. Dan pencahayaan dari mobil. Pak patut kunci-kunci pintunya kunci-kunci. Saya masih panik. Masih panik yang si kakek itu loh. Pak kunci pintunya kunci gitu. Udah dia aja sih meneng lo. Gitu kan Mbak Mey bilang gitu. Karena gimana ya. Saya tuh aranya panik gitu. Mudah panik. Jadi ngeliat kayak gitu. Udah gak apa-apa. Kenapa sih? Kamu kenapa? Digituin sama Pak Hary kan. Gak apa-apa pak. Saya cuma takut. Gak apa-apa udah biarin aja. Terus pas ditengok sama Pak Hary. Pada nengok kan yang belakang juga nengok. Udah gak ada digituin. Gitu saya ditengoknya di pinggir. Jadi selakin takut gitu. Kayak bayangannya dia buka pintu. Terus dia ngeee gituin saya kan. Jadi bayangannya udah kemana-mana. Nah gak lama. Kami tuh kayak ngelindes sesuatu gitu loh. Kayak ngelindes orang. Guduk-guduk gitu. Ban mobilnya tuh depan belakang. Guduk-guduk gitu. Pak orang ya Pak? Gitu kan. Nah masa sih orang gitu. Iya Bapak nabrak kali tapi gak ngeee gitu kan. Gak mungkin orang. Maksudnya lampunya tuh lampu mobil aja tuh terang benderang gitu kan. Mana mungkin. Kalau misalkan nabrak orang pasti yang keliatan gitu. Coba deh turun dulu. Kata Pak Hari gitu. Iya saya langsung kayak syok gitu. Coba deh turun dulu. Iya mau gak mau kan yang turun antara driver, kontraktor saya atau Pak Hari kan. Iya. Iya Bapak aja turun. Saya langsung gitu langsung lemes gitu kan. Iya coba buka pintu. Iya kenapa saya coba buka pintu. Kalau gak driver aja deh sama ini. Saya lupa nama ininya nama kontraktornya. Turun deh Pak. Saya emang gak mau. Saya bilang gitu kan. Pak Hari nyuruh orang tapi Pak Hari gak turun. Saya gituin kan. Yaudah kita turun gitu. Kalau yang di belakang turun kunci dia bisa turun cuma ada di saya. Saya harus turun duluan kan. Saya tanda dalam hati. Enggak Pak saya mau ke situ aja. Akhirnya Mbak May, Pak Hari. Saya nyilip di tengah-tengahnya belakang supir itu kan. Sempit banget. Saya nyilip-nyilip di situ biar kursinya bisa kelipat. Saya gak mau turun duluan takut. Akhirnya belakang tiga orang tuh turun. Turun dulu. Terus apa Pak tutup lagi tutup-tutup gitu. Saya masih takut-takutan. Gak ada apa-apa. Tapi itu ngerasa kayak mobil itu ngelindes orang gitu loh. Ngelindes sesuatu lah ya. Iya tapi itu ngelindesnya kayak bentuk tubuh. Dilindes gitu loh Mas. Sama kita ngerasanya begitu. Setelah lepas dari situ ya dibicarain gitu. Iya kayak ngelindes tubuh gitu. Dan gak ada apa-apa. Dan gak ada apa-apa. Tapi satu mobil. Merasa sembilan orang loh. Merasa kayak kita tuh ngelindes gitu. Itu masih keadaan masih hutan-hutan tuh ya? Hutan. Memang pasti hutan. Gak ada perkampungan. Perkampungannya nanti ketemunya di Weda. Terus ditawarin nih sama Narsum. Narsumnya kan rumahnya di situ ya daerah Weda. Sembari kita makan malam itu ditawarin mau nginep di sini atau pulang gitu. Karena pasti yang dines-dines dari kantor tuh kalau kita udah di pelosek itu cuma dua opsinya. Nekat pulang atau nginep di rumah warga gitu. Bahkan ada yang nginep di rumah transmigran juga. Besoknya baru pulang. Pulang Pak saya bilang gitu. Kita pulang kita nyebrang. Ini terlalu malam loh gak apa-apa. Kita pulang aku bilang gitu. Karena aku udah takut Mas. Udah selesai makan malam terus kita nganterin Narsumnya. Di drivernya bilang gini. Saya mau pulang dulu ya saya mau ngambil baju gitu. Saya gak pulang lagi. Pulangnya besok aja gitu. Memang kenapa Pak? Gak pulang lagi. Takut ya? Saya bilang gitu. Terus kok saya gak takut? Itu ngambil baju? Iya sih mau ngambil baju doang. Tapi gak mungkin kalau gak takut sih kalau saya bilang. Kalau gak takut ya pasti dia balik lagi lah. Akhirnya kita nganterin si drivernya pulang. Mobil. Terus ini jembatan. Baru rumahnya. Nah samping rumahnya tuh empang. Terus ada pohon-pohon tinggi gede gitu. Terus saya dan Mbak May ini ngeliat tanaman-tanaman yang ada disitu. Buah-buahan tuh yang lagi bergelantungan gitu. Banyak buah-buahannya. Kita lagi ngomongin itu. Fokus kita ke tengah kan. Nah sedangkan di tengah itu empang terus ada pojokan jemuran. Itu ada pocong. Pocongnya lagi goyangi. Tangannya gini terus gini. Gitu. Terus aku langsung ngundur. Terus si Mbak May ini. Terus si Mbak May ini. Liat juga. Cuma kita kan gak langsung diomongin kan. Langsung liat-liatan gini. Berarti sama-sama ngeliat gitu. Pokoknya hitam. Mukanya hitam semua gitu. Pocongnya itu hancur. Mukanya hancur gitu. Terus gak lama si drivernya masuk. Udah pak, cepetan yuk pak. Saya bilang gitu. Udah capek banget siapa yang terbahan nih. Aku bilang gitu kan. Terus itu kecepatannya. Wah saya gak tau ya. Karena ngebutnya lebih ngebut banget. Terus sampe lah di posisi yang mobil-mobil terbengkala gitu. Balik lagi itu. Karena jadi se doang. Lewatnya kan gak ada lain. Si drivernya kakson-kakson terus. Kakson terus? Gak nanya sih. Pasti kan kalau mobil atau kendaraan lewat kayak gitu kakson terus berarti kan ada maksud tujuannya ya. Itu kakson-kakson terus. Kalau teman sekantar saya bilang itu ambulannya tuh suka ini. Apa maju-mundur gitu. Tapi kan logikanya itu ambulannya kan bannya udah mati gitu loh. Udah gak bisa gerak lagi. Masa mana mungkin maju-mundur kan. Jam tuh nunjukin udah lewat dari jam 12. Kita masih nego sama pemilik kapal. Kuncinya itu cuma ada di Narsum. Dapet harga murah kapalnya berang gitu kan. Cuma kita gak sama Narsum. Akhirnya dibantu lah sama drivernya. Akhirnya bisa nyebrang dengan harga yang ya lumayan lah. Kadang gak ada yang nyebrang ya malam. Jadi kan mereka kayak menarik harga gitu kan. Nebak harga ya? Karena kan gak rame. Cuma kita doang. Berapa orang? Lima orang. Kita nyebrang. 30 menit nyebrangnya. Bingung nih. Di aplikasi untuk pesan hotel tuh jauh-jauh gitu. Masa dia tuh deket bandara gitu loh. Hotel-hotel yang memang yang semaunya kita lah gitu. Yang ada kesini ya ala kadarnya aja gitu hotelnya. Terus si konsultannya bilang gini. Yaudah nih saya ada hotel. Kalau mau kesana. Kalau enggak ya kita ke arah bandara gitu. Ke arah bandara kita harus nunggu lagi nih. Mobil kan. Buat kesana. Ke arah bandara hotel cari disana. Akhirnya. Yaudah lah mbak gimana? Kita udah capek. Butuh tidur gitu. Karena posisinya itu habis lahiran kan aku. Oktober selesai cuti lahiran tuh Novembernya aku berangkat. Dan aku tuh masih ngerasain jahitan sesaran tuh sakit gitu. Jadi emang bener-bener butuh banget istirahat seadanya lah mbak. Gak apa-apa. Pas sampai depan hotel. Aku ngeliat langsung ngemes. Ini hotel apa? Kayak hotel gak layak gitu loh. Ini hotel apa? Rumah berhantu kataku gitu. Terus itu aku ngucapin dalam hati gitu kan. Udahlah gak apa-apalah yang penting gue tidur. Terus pas sampai di lobinya tuh gak ada orang malah. Kalau hotel itu kan di resepsionis ada petugasnya gitu kan. Ini gak ada. Sampai kering-kering berkali-kali tuh mbak Maynya tuh bunyiin. Keluar dari dapur dengan mata yang masih ngantuk. Iya bu, selamat malam bu. Maaf ya bu gitu. Oh iya gak apa-apa kata mbak May gitu. Pak ini mau pesen yang twin dan yang single gitu kan. Terus kami ngomong sama konsultannya. Yaudah akhirnya pisah konsultannya. Balik pulang gitu kan. Pulang, kami sempat ditawarin sih ke rumah konsultan mau apa enggak. Cuma Pak Hari bilang lewat chat gitu ngasih tau kalau rumahnya ya adalah keadarnya. Kita malah ngerepotin kalau kesana gitu kan. Ini gambaran hotelnya kayak gimana mbak? Bangunannya tuh kayak rumah berhantu gitu loh. Redup banget gitu. Kalau hotel kan setidaknya ada lampu yang terang benderang. Ini mah enggak. Lampunya itu redup. Terus kita pesan gini. Ini dikasihnya lantai tiga. Tinggal tiga kamar. Yang lainnya udah penuh gitu kan. Dalam hati saya gini. Penuh? Penuh dari mana? Orang pake mobil aja kayak gak ada orang. Terus gue bilang penuh. Ngadi-ngadi gitu kan. Dalam hatiku kan. Terus motor juga berapa? Enggak banyak. Motornya juga penuh dari mana? Ngaco nih orang dalam hatiku gitu. Yaudah gak apa-apa adalah lantai tiga. Kemudian gitu kan ada liftnya. Kita udah masuk nih kamar. Pas buka kamar tuh. Beuh. Pengap. Banget busuk. Banget tikus gitu. Buat ini kos kaki ya? Lebih kebanget tikus kalian lebih tepatnya. Kalo. Sikil. Aduh itu saya enggak kebayang. Enggak banyak. Aduh. Wih. Bicara gak bercutu. Bicara gak bercutu. Bicara gak bercutu. Bicara gak bercutu. Banget. Terus kaki eneng. Bawang kek. Aduh. Abis itu kayak gimana lagi tuh. Pas di hotel itu. Saya enggak tau ya sih Pak. Pak Hari ini tuh. Ngerasanya di kamarnya tuh gak ngerti ya. Apa yang dia rasain. Karena kan. Kami terpisah kamar. Jadi kamar kami di sini. Pak Hari di sini. Cuma beda. Tiga kamar. Pintu aja. Itu bau banget. Akhirnya buka. Buka jendelanya. Dibuka. Terus AC ngala. Oh ada ACnya? Ada. Ada AC. Alhamdulillah. Kami pikirnya juga. Oh gini gak ada ACnya nih. Soalnya kan dari depan aja tuh. Kayaknya gak meyakinkan gitu loh. Ada ACnya. ACnya pasangnya bener tuh. Enggak begini. Gak bang. Ada yang mau dipolongin. Bawa kamar. Jangan kamar ada sendiri begitu ya. Dibagi dua. ACnya dibagi dua sama kamar sebelah. Ayo lanjut deh. Mbak May bilang gini. Kami udah berbersih badan. Terus Mbak May bilang gini. Udah tidur aja. Masalah kayak gini. Udah biarin aja deh. Kita butuh tidur gitu. Butuh istirahat. Nah paginya. Kami meeting dengan narasumber dan konsultan. Nah narasumber bilang gini. Pas kita lagi di meja. Pak Har. Tahu gak. Tadi malam. Saya baru nyampe nih. Saya ngeliat Pak Har di dapur lagi minum. Miring badannya. Bantuk posisinya miring tubuhnya. Langsung lagi kang. Kata narasumber gitu. Saya gak jadi Pak ke dapur. Saya langsung masuk kamar. Saya gak berani Pak. Orang saya liat Pak Har pergi kok. Masa Pak Har di dapur saya lagi minum gitu. Yang jelaskan itu bukan Pak Har dong. Ya kan. Di rumah itu. Di rumahnya Narsum. Kan Narsum pulang duluan kan. Sebelum ke driver. Ya udah gak apa-apa. Itu mungkin rasa capekmu gitu. Pak Har tuh menenangkan gitu kan. Anggap aja itu rasa capekmu. Halusinasi mu. Digituin. Setelah itu meetingnya selesai. Kita bubar. Saya dan Mbak May ini. Udah rencana nih. Mau keliling ke pantai yang lagi direklamasi itu. Karena waktu itu belum jadi kan. Aku dan Mbak May udah disana. Sedangkan Pak Har ini masih di hotel. Di kamarnya atau dimana saya gak tau. Cuma masih di hotel gitu kan. Gak sama kami. Karena kan sebelumnya kami chat. Bapak dimana? Di hotel? Masih di hotel gitu. Pak Har itu ngeliat. Saya tuh ada di lobby lagi duduk. Di lobby hotel ya. Itu lagi duduk. Saya lagi duduk biasa aja. Cuma Pak Har itu manggil saya gitu. Cuma saya gak nyautin sama sekali. Pak Har bilang gini. Ini Pak Har cerita setelah ketemu ya. Panggilin sama atasannya. Bukannya nyautin. Malah disuekin gitu. Yaudah saya tinggal pergi aja. Pas di jalan saya mikir. Mungkin anak lagi ada masalah kali gitu. Makanya saya panggilin. Gak nengok. Gak ngerespon gitu. Enggak orang saya dari pisau meeting tadi. Saya sama Mbak May langsung ke pantai kok. Sebilang gitu. Gak pantai mana? Kesini Pak. Pantai sini. Terus saya kesana sama Mbak May foto-foto di I Love Ternate itu. Saya bilang gitu kan. Lah kamu lagi duduk di lobby kok. Saya panggilin kamu gak ngerespon. Jangan ada-ngada. Saya disini Pak. Dari lepas meeting. Saya bilang gitu kan. Yaudah akhirnya ya berlalu gitu aja. Karena didebatin juga percuma gitu. Orang bukan saya disitu. Dan pas lagi sarapan itu. Saya Mbak May dan Pak Har tuh bilang gini. Katanya waternya penuh ya gitu. Iya. Ini makanan masih rapi. Kan kalau waternya penuh selalu-selalu udah ada yang berserakan gitu ya. Atau berkurang lah gitu kan. Bagian-bagian ini enggak. Masih rapi. Gitu. Berarti kan enggak penuh gitu. Abis itu si Mbak May bilang gini. Pak. Masalah kemarin-marin atau kejudian hari ini gak usah dibahas lagi ya. Takutnya nanti ada lagi gitu kan. Yaudah Mbak. Gak usah. Aku takut. Aku bilang gitu. Terus hari itu berjalan kayak biasa aja gitu. Sampai ketemu malamnya. Malamnya itu saya keluar makan. Gak makan malam di hotel. Itu habis maghrib banget tuh. Karena janjian tuh Pak Har ada temannya disana. Terus mau dibawa ke tempat makan gitu kan. Dan temannya juga gak bisa lama-lama juga gitu. Setelah itu kami pisah. Saya duluan ya ke hotel gitu. Oh iya Pak gak apa-apa. Saya ada. Aku udah ngelak sama Mbak. Masih disini gitu. Gak lama sih jajanan-jajanan gitu lah sama Mbak May. Gak lama balik nih ke kamar. Main handphone biasa gitu. Lanjut udah jam 2 malam. Belum tidur. Mbak May bilang gini. Kamu lapar gak? Ya aku lapar. Kita makan terakhir. Nyi banget ya. Masih sorry banget gitu. Ya Mbak kita mau makan apa? Mau dimasal di online aja. Aku bilang gitu kan. Emang ada? Ya gak tau. Mbak kan udah sering kesini. Ada penggunaan yang apa-apa nanya sama aku gitu. Udah pesan aja di hotel gitu. Aku yang bayar katanya Mbak May gitu. Pikirku gini. Mbak May yang bayar. Masa iya dia juga yang turun ke bawah kan. Aku bilang gini. Yaudah sini Mbak aku yang turun gitu kan. Ini uangnya gitu. Aku turun ke bawah sendiri. Emang kamu berani? Berani lah gitu. Padahal dalam hati. Lu kayak Mbak tergerak tiba-tiba ngomong. Ayudah sama aku deh. Kamu kasihan sendiri aku udah mati gitu kan. Cuma ya Mbak May gak peka lagi. Ini gak apa-apa Mbak aku berani kok gitu kan. Terus keluar kamar. Turun ke bawah tuh liftnya gregek, gregek, gregek gitu. Kayak lift lift tua gitu. Terus ngeliat ke arah kiri tuh meja resepsionis. Ada Mbak-Mbak. Wah ada yang stand by nih pikirku kan. Mejanya tuh lebih tinggi gitu. Jadi aku agak jinjit gini doang. Mbaknya masih nunduk aja. Maksudnya posisinya tuh ke bawah gitu ngeliatnya. Mbak saya pesen ini. Saya jelasin gitu. Terus boleh minta kertas gak Mbak? Terus belum dikasih sama dia. Saya ngeliat ada kayak nop gitu lah di meja. Sama buah pen yang ketancep gitu lah di tutupnya. Terus saya catat nih Mbak. Ini nomor teleponnya. Ini nomor kamarnya gitu. Kalau emang diantarkan. Atau kalau dia nelfon udah jadi. Kami yang ngambil gitu pikirku. Ini Mbak ya. Terus ditaruh. Mbak ini cuma ngangguk gini doang. Kelihatan dia ngangguk gitu kan. Karena posurku yang pendek dan mejanya lebih tinggi. Ya aku ngeliat dia ngangguk. Ya berarti dia udah ngerti. Kepalanya doang tuh ya? Iya ngangguk gini gitu. Terus pas balik ke kamar. Aku nggak ngeliat lagi. Seharusnya logikanya aku harusnya ngeliat lagi dong. Karena kan disini udah nggak ada apa-apa. Nggak tertutup apa-apa gitu loh. Seharusnya dari aku mau masuk lift kesini. Aku bisa nengok kesana. Mbaknya ngapain sih gitu kan. Tapi aku nggak terpikir untuk ngeliat. Naik ke atas tuh lama ada sejam. Udah mau pagi tuh. Udah pagi sih sebenernya. Cuma Mbak May bilang gini. Kok nggak ada yang terantar kan? Kamu tuh ngasih nggak sih nomor kamar gitu kan? Nggak sih kok aku bilang gitu. Mana aku nggak ada yang terantar. Udah keburu lapar. Udah pagi banget gitu. Aku bilang gini. Jadi deh aku ke bawah lagi deh gitu. Pas turun di lift. Di resepsionis tuh nggak ada siapa-siapa. Ya udah aku pikir. Mbaknya masuk kali ya. Ginyapin gitu kan. Karena memang nggak ada terpikir. Hal-hal horor gitu kan. Ya udah pikirnya itu. Staff masuk lagi. Nyapin buat kita gitu. Aku bunyiin kering-keringnya itu. Keluar lah masnya. Iya bu ada yang bisa saya bantu gitu. Langsung gini. Kok ada yang bisa saya bantu? Seharusnya logikanya gini. Si temennya seharusnya tau dong. Ini ada pesenan nih. Gitu kan. Pasti kan saling komunikasi kan. Ibu yang pesen ini nggak gitu. Tenangnya gitu kan. Kok ada yang bisa saya bantu? Saya mbakatin gitu. Terus abis itu saya bilang gini. Mas tadi saya pesen nasi goreng. Tapi belum diantar-antar. Hah? Masih goreng? Masnya kaget. Saya nggak pernah terima pesanan. Tadi saya pesen. Sama siapa bu? Sama temennya disini. Siapa? Namanya orang timur kan logatnya gitu. Siapa? Ya temennya. Perempuan disini. Saya bilang gitu. Tadi duduk disini. Terus saya kasih. Terus saya agak masuk ke meja. Maaf ya mas. Nah ini kertas saya nih. Terus saya kasih. Ini nomor teman saya sama nomor kamar saya. Maksudnya. Kalau udah bisa diantar. Atau kalau udah siap. Kami yang kebawah gitu. Enggak bu. Enggak ada sama siapa. Perempuan. Hah? Perempuan. Mukanya tuh kaget gitu. Enggak. Kami kalau malam nggak ada perempuan disini gitu. Uh lemes banget disitu tuh. Nah nggak ada perempuan kalau malam disini. Malah saya nuduh si masnya yang bohong gitu. Mas jangan bohong. Saya tuh udah lapar. Capek. Terus saya belum tidur tau. Saya lapar banget. Tapi mau bener bu. Saya nggak bohong gitu. Yaudah mas nunggu sini. Jangan kemana-mana ya. Saya tanya ke temen saya gitu. Saya ke atas. Saya jelasin semua tuh. Sama Mbak May. Udah ya turun. Yang mana kertasnya? Katanya Mbak May gitu. Ini. Tadi aku udah bilang ini Mbak Kertasnya ada di atas itu masih. Yaudah gini aja. Daripada ribut. Terus nggak enak sama yang lain. CCTV deh. Gitu. Maksudnya Mbak May itu cara konkret. Selesai ini masalah gitu. Pas ke CCTV tuh. Iya ada saya. Tapi yang lawan saya nggak ada. Lawan saya nggak ada. Jadi saya ngomong sendiri. Saya ngeliat yang dari keluar lift itu ada perempuan. Di resepsionis yang saya pikir itu pegawai. Saya ngomong dia ngangguk-ngangguk itu bukan. Ada kok CCTVnya dia. Saya tuh ngeliat ini. Saya ngasih ini kertasnya ya Mbak gitu. Terus jangan lupa ya Mbak. Mbak Nyiging. Masih ngangguk gitu. Tapi di CCTV nggak ada. Ya kayak ngasih kertas. Nggak tahu sama siapa. Dan memang dari awal ngomongnya sendiri. Kami di dalam Bu. Kami tidur. Gantian istirahat. Tanggepan Mbak May pada saat itu gimana? Kaget. Kaget juga ya. Karena yang dia lihat. Saya sama staffnya kan debat gitu. Staffnya ngerima apa-apa. Tapi saya nuntut. Karena saya udah ke bawah gitu. Udah dari situ besoknya. Aku Mbak May dan Pak Har kan beli. Apa namanya. Ikan fufu itu ya. Di pasar. Nah si Mbak May tuh. Ngeliat aku sama Pak Har. Jalan duluan. Terus si Mbak May bilang gini. Aku duluan ya ke hotel gitu. Terus yaudah Mbak nggak apa-apa. Aku masih ada titipan gitu. Just tip gitu kan. Dia sendirian di situ. Ngerasa kalau di dalam kamar tuh ada aku. Pintunya tuh kebuka. Dia tuh ngeliat di pintu tuh kayak orang balak-balik. Tapi orangnya tuh kayak aku gitu mas. Kayaknya bukan deh. Kalau iya anjani kan lagi di pasar. Pas Mbak May mikir ini udah nggak beres. Bed covernya ditarik ke atas kan sama dia tuh. Buat nutup. Ketakutan dan mulai nggak kondusif dirinya. Logikanya gini. Kalau kain, perlak bayi, kain gendong yang tipis, sarung. Kalau di, dia pasti bergelombang gitu kan. Karena ditiup, buat cover ditiup. Emang bisa bergelombang. Itu tebal kan. Dia penasaran nih siapa sih yang tiup-tiup buat cover gitu. Pas dia balik badan ke dalam keadaan tertutup selimut. Dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh kuntilanak mas. Rambutnya keribu. Matanya hitam. Di muka, ketemu muka begini katanya tuh. Cepak gitu. Kalau kita kan mau cilup banget tangan kita harus lepas dulu dari sini ya. Kalau dia posisi miring tapi kepalanya ngambang gitu katanya. Tapi badannya miring. Cepak. Nyari aku ya, nyari aku ya. Mas tau nggak kalau ibu-ibu kan kalau, ini mbak Mayan cerita ya. Ibu-ibu nidurin anaknya, nidurin begini. Si ibunya natap. Anaknya kan begini kalau ibu mau nidurin anaknya gitu. di empok-empok gitu kan sedekat itu mukanya sama anaknya. Mbak Mayan cerita, kan suaranya kayak nyariin teman. Tak kira kayak awakmu. Bolak balik nih ngarep bolak-balik di depan gitu. Mbak Mayan memang dari daerah Jawa Timur kan. Aku pikir tuh kamu di depan bolak-balik. Tapi aku pikir tuh nggak mungkin. Kamu kan masih di pasar gitu. Pas balik-balik, muka ketemu muka banget. Begini deket banget gitu. Setelah dari nggak bisa bergerak sama sekali itu muka ketemu muka, dalam hati dia tetap istighfarkan mbak May ini. Dia keluar tuh pintunya nutup. Kan kuncinya masih manual ya. Masih megang kuncian gitu. Nggak keadaan terkunci gitu. Dijegrek-jegrek ketarik tuh nggak bisa. Terus akhirnya, Allahu Akbar, dia teriak. Baru bisa ketarik. Lari tuh, lari tuh dalam keadaan. Bukan temukan, pasti mereka merangkang gitu lah. Merangkak gitu lah larinya. Ketakutan. Itu siang-siang. Siang-siang. Pada saat ketemu mbak May, ketika mbak May udah turun, itu gimana kondisinya? Itu yang nemuin staff hotel. Dia di lobby kan, kakinya tuh ngangkat gitu terus gini. Di hotel gitu. Aku dari pintu masuk udah ngeliat, mbak May kenapa? Aku bilang gitu. Mbak, kenapa? Aku wetian, aku weti. Aku takut, aku ketakutan gitu. Akhirnya ceritanya ya pas di pesawat itu. Pas pulang. Pas pulang di ceritanya. Setelah ngeliat mbak May ketakutan itu, akhirnya kami tidur satu ranjang. Akhirnya tidur barengan, pelukan gitu. Karena ketakutan kan, dan lampu nggak mati. Berjalan kayak biasa aja, nggak ada gangguan apa-apa, Alhamdulillah. Terus itu udah packing mau pulang sih. Sebelumnya udah packing. Jadi pagi langsung berangkat. Udah Alhamdulillah. Sampai dengan selamat di Jakarta lagi. Di Jakarta. Setelah itu, setelah kejadian itu, Mbak May gimana di kantor? Seninnya nggak masuk. Pokoknya dia cuti dengan seminggu. Seminggu? Seminggu cuti. Kan ceritanya udah menyebar nih ya, ke direktorat yang lain. Jadi di satu tempatku nih, di titrianku, di tempatku, di visi aku tuh ada lima direktorat. Sebelah-sebelahan gitu kan. Nyebar lah ceritanya tuh. Karena kan aku bukan di direktorat ya, aku di bagian proyek gitu. Aku cerita sama orang proyek, orang proyek nyebar. Mana-mana gitu. Mulut ke mulut. Wah nggak ember nih. Aku diintrogasi lah. Enggak, bukan sama kasih sama yang lain. Bukan diintrogasi marah-marah ya. Kamu juga emangnya ngeliat ini gitu. Oh malah ghibah. Lah, Bapak tau kenapa diem aja? Kalau malah kasih saya gitu. Oh jadi ini ya alasan kalian bilang Mbak Anjani aja yang berangkat gitu. Iya, kita tuh takut sebenernya gitu. Karena kan yang lain kan udah sering gitu kan. Ke SP2 Waleh ini gitu. Kalau aku kan baru pertama kali gitu. Jadi kayak di jebak gue. Ya udah lah Pak, nggak apa-apa. Oke, penting saya semua yang lainnya sehat selamat gitu. Aku sih nggak tau ya kalau Pak Har tuh ngerasain gimana. Cuma yang jelas yang itu. Dirinya diwujudin di rumah orang sama Dia ngeliat aku tuh di lobby. Lobby ya. Nah, kalau dari pegawai lain yang sering kesana. Dinas kesana. Itu ada cerita juga nggak pada akhirnya gitu. Yang Mbak Anjani tau. Kayak ngeliat orang aja. Pernyiasetan atau gimana ya. Paling ngeliat pocong sama orang mukanya pucut. Ngeliatin gitu. Tapi sebenarnya tuh orang udah meninggal gitu. Itu gimana tuh cerita detailnya? Boleh tau nggak? Kalau yang meninggal itu tuh kan si temanku ini nih. Namanya Mas Be. Mas Berry lah sebutnya. Sebutnya Mas Berry. Mas Berry ini ke rumahnya Narsum. Pas ke rumah Narsum ini. Meliat di belakang tuh ada orang ini gitu kan. Dia kenalan katanya. Siapa namanya? Itu disebut sama Mas Berry. Hah? Kau yakin kau barusan dengan ini ngobrol gini gitu. Kata Narsumnya. Iya pak. Saya dari kemana-mana di. Kan nyambung. Iya saya tau nyambung memang ininya. Alman Berakang gitu. Nah ayo. Saya ajak gitu. Saya udah abis dari sana soalnya saya ajak gitu. Terus Mas Berry gini. Logo loh. Kaget gue. Rumah ada bendera kuning. Gue pikir siapa ya? Pas gue ngeliat di situ. Itu orang. Itu orang yang aja ngobrol gue di belakang. Gitu. Yang meninggal itu. Tapi katanya udah pucet banget gitu. Ya Mas Berry ngiranya dia sakit gitu kan. Jadi di hari itu juga itu orang meninggal? Iya. Saat mereka lagi kunjungan mampir ke rumah Narsum. Emang tau itu ada yang meninggal. Di deket rumahnya ada yang meninggal tau. Cuma nggak tau. Kalau yang di dapur itu yang ditemuin itu yang udah meninggal itu. Mas Berry ngeliat ada foto mungkin ya di situ? Ngeliat jenazahnya langsung. Makanya dia kaget ada si jenazahnya di situ. Wah kan abis ditemuin. Jenazahnya itu lagi di... Di selimutin kain aja biasa. Baru meninggal. Oke. Pengen nanya ini sih. Berarti yang waktu ketika nyampe di desa transmigrasi itu desanya itu ada di atas ya? Karena Mbak Jani sempat tunggu di bawah ya? Yang di atas ini tuh lagi ngecek ini loh. Bangunan kantor, kantornya, kantor dinasnya. Kalau untuk desanya sendiri tuh di sebelah mana tuh Mbak? Desanya sih di bawahnya cuma nggak jauh. Nggak jauh tuh tadi ya? Jalan kaki nyampe lah gitu. Oke Mbak. Ada lagi nggak sih karyawan lain atau pegawai lain yang ngalamin kejadian yang hampir sama seperti Mbak Anjani? Di drivernya. Driver ya? Driver itu jadi nggak selalu sama. Jadi tergantung pas kita nyebrang ke tersediaan mobil dan orangnya pasti beda-beda gitu. Jadi mereka nih jam 8 baru balik dari Sagea itu. Karena sampai sana udah terlalu sore. Pas mereka mau balik itu si drivernya udah di dalam mobil. Pas masuk udah ada driver gitu kan. Tapi nggak jalan juga gitu kan. Pak ayo jalan gitu yang di duduk depan. Ayu jalan cuma dia diem aja. Pas ditegor gitu doang. Terakhir cuma gitu doang. Terus nggak lama diketok tuh dari belakang. Sama orang lain kita pikir orang lain. Mereka pikir orang lain gitu ya. Ternyata si drivernya. Terus drivernya jadi bener-bener mereka tuh ngeliat ada dua driver yang sama. Karena semua orang di saat itu tuh ini beda dari temanku gitu. Mereka semua ngeliat ada dua driver yang sama. Dan driver yang di depan itu masih ada gitu. Masih. Masih berdiam. Duduk berdiam memandang ke depan aja gitu katanya. Dan sedangkan yang dari luar ngetok-ngetok bukain pintu. Nah pasti yang asli itu yang di luar. Ini pengalaman yang cukup epic nih nih. Kepedalaman Maluku. Yaudah mungkin untuk video dan cerita perjalanan Maluku ini sampai sini aja. Udah cuma sampai situ aja ceritanya. Sampai situ aja. Mbak Jani ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Buat teman-teman dimanapun berada. Kalau pergi memang pertama menjaga sikap gitu kan. Terus kedua. Kalau memang nggak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh orang lain sih nggak apa-apa gitu. Memang tapi adanya seperti ini yang saya alamin gitu. Nggak apa-apa nggak dipercaya atau meragukan ceritanya nggak apa-apa. Tapi seperti ini adanya ceritanya. Jadi intinya ya kita juga nggak melebih-lebihkan cerita Mbak Anjani ya. Iya nggak. Karena Mbak Anjani ya memang seperti itu pengalamannya. Oke. Buat kalian yang pengen tanya-tanya ke Mbak Anjani itu bisa lewat mana nih Mbak? Ada Instagram aja di atanjaniwidias di bawah. Oke nanti gue taruh linknya di deskripsi. Yaudah. Sekali lagi Mbak Anjani terima kasih udah datang di Lentera Malam. Ya terima kasih kesempatan sama Lentera Malam. Siap sama-sama. Yaudah. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Anjani izin pamit. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax